Hingga saat ini pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang, Pariyaman, bar inisial IS belum berhasil ditangkap. Lantas Poldal Sumbar turun tangan dengan membentuk tim khusus atau tim sus untuk mengejar pelaku. Bahkan warga turut membantu aparat mengejar pelaku yang disebut kabur ke hutan. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan oleh Kabit Humas Poldal Sumbar, Kombes Poldwi Sulistiawan. Ia mengatakan tim sus yang sudah dibentuk pihaknya terdiri dari DITRAS KRIMUM dan Polras Padang, Pariyaman bersama K9. DITSAMAP TAPODA Sumbar. Adapun tim sus ini berhasil menemukan sejumlah barang bukti dan meningkatkan proses penyelidikan beberapa hari terakhir. Di satu sisi, warga setempat turut membantu polisi menangkap pelaku berinisial IS. Hal itu disampaikan oleh warga setempat yakni Mas Dianto. Ia mengaku sempat melihat IS dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Lantas aparat bersama warga melakukan proses pencarian IS yang disebut kabur ke hutan. Mas Dianto pun sempat melihat IS berlari ke arah pondok bagian yang lebih tinggi tempat ia sedang melakukan pencarian. Kemudian IS berlari ke arah jurang dan melewati sawah. Sayangnya IS mendadak hilang di balik semak-semak dengan kondisi tidak menggunakan baju dan memakai jelana warna hitam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.